Terima kasih Mas Aiman, selamat siang Ibu Mega, Pak Tri, Pak Mahfud, dan teman-teman semuanya. Sebetulnya peranan saya di dunia internasional pertama kali itu karena Ibu Megawati. Karena Ibu itu yang memberikan surat tugas saya menjadi eksekutif director di IMF. Itu pertama kali adalah karena Ibu Mega yang menugaskan kepada saya. Disitulah saya mulai mengenal mengenai yang disebut institusi IMF dan World Bank. Istilahnya mereka adalah Bretton Woods Institution. Saya mewakili Indonesia dan 11 negara yang lain. Tujuannya eksekutif director itu adalah memperjuangkan suara-suara dari anggota IMF. Terutama pada saat kita bicara tentang program, kita bicara tentang isu-isu policy kebijakan yang bisa mempengaruhi negara. Yang kedua saya menjadi managing director di World Bank adalah pada saat saya di bawah Bapak Presiden SBI. Jadi tentu ini adalah suatu kesempatan sesudah saya mengemban tugas waktu itu secara publik. Yaitu mulai dari sekretaris Dewan Ekonomi Nasional, waktu Ibu Mega menjadi Wakil Presiden, waktu itu kemudian menjadi Menteri Bapenas dan Menteri Keuangan. Kalau bicara tentang percaya diri sebagai perempuan, sebetulnya kalau di Indonesia karena kita sudah banyak mendapatkan contoh baik di level mikro keluarga, kalau saya kebetulan orang tua saya, ibu saya itu memiliki leadership seperti kayak Ibu Mega tadi, alone atau merasa kesepian sering. Perempuan itu saya perhatikan banyak sekali yang sukses di puncak selalu merasa kesepian. Itu karena mereka memang biasanya dianggap sebagai pengecualian, exceptional. Karena memang biasanya baru pertama kali ada presiden perempuan, baru pertama kali ada ketua DPR perempuan, baru pertama kali ada menteri keuangan perempuan, baru pertama kali ada menteri luar negeri perempuan, baru pertama kali waktu itu menjadi menteri. Jadi banyak yang baru-baru pertama karena seperti yang disampaikan Ibu Mega tadi, 22 kali laki-laki ketua DPR baru satu perempuan. Jadi kalau perempuan itu yang disebut memecah gelas siling atau yang disebut atap kaca. Dan atap kaca itu sering yang membuat kita sendiri, yang tadi disampaikan Ibu Mega berkali-kali is our own perception. Perempuan sendiri bahkan? Perempuan sendiri karena merasa banyak sekali halangan yang diciptakan sering itu karena konstruksi sosial, konstruksi budaya, konstruksi agama, konstruksi keluarga. Itu yang menyebabkan perempuan, walaupun tadi disampaikan oleh Ibu Mega secara konstitusional kita itu diberikan persamaan kesempatan. Namun pada saat kita dididik, mulai di perut, kemudian waktu besar, tidak semua keluarga memperlakukan anak-anak perempuan dan laki sama. Banyak yang memperlakukan anak-anak perempuan selalu memang by design, entah itu konstruksi dari bapaknya yang sangat paternalistik, ataukah karena ibunya yang juga sangat menempatkan diri sebagai konco wingking tadi, kemudian tertular kepada anaknya. Waktu dia memperlakukan anak laki perempuan, kalau ada kesempatan anak laki dikasih duluan, kalau ada makanan enak anaknya duluan, kalau ekonomi keluarga pas-pasan yang harus terus sekolah, laki-laki bukan yang perempuan. Itu memang konstruksi sosial keluarga dan bahkan kultural itu menyebabkan banyak perempuan di Indonesia yang mungkin kemudian merasakan bebannya lebih besar. Jadi kalau masalah percaya diri, mungkin bisa kombinasi seperti Bu Mega tadi, dari keluarga sudah diberikan kesempatan yang sama, tidak pernah sedikitpun muncul adanya keraguan bahwa kamu beda dengan saudara laki-laki kamu. Termasuk di sana ya Bu ya? Termasuk di sana. Itu luar biasa, bukan termasuk, itu adalah fondasi awal. Kalau di keluarga dari kecil kita diperlakukan bahwa kamu itu berbeda dalam artian lebih inferior, itu kita sudah meletakkan beban yang lebih besar kepada anak-anak perempuan. Saya termasuk pada saat Ibu memimpin di World Bank. Kalau di World Bank sebetulnya jauh lebih mudah, di IMF lebih mudah. Kenapa? Karena institusi internasional itu justru dia memperjuangkan salah satunya adalah tentang gender mainstreaming. Jadi buat mereka, mereka membutuhkan perempuan kayak saya sebagai face of the World Bank dan juga sekaligus juga untuk menunjukkan bahwa perempuan itu bisa menduduki. Karena di World Bank seperti yang disampaikan oleh Bu Mega, itu sebetulnya fenomena seluruh dunia. Cara kita untuk mengempower perempuan pertama memberi kuota. Dan kalau kita memberi kuota sering kemudian memunculkan persepsi inferior. Oh kamu mendapatkan itu karena kuota saja, bukan karena kapasitas kali ya. Nanti saya juga mau tanya.